Sampai jumpa di video selanjutnya Jakarta Timur, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Api secara tiba-tiba muncul dari bagian depan setelah konsleting pada bagian aki, sehingga api menyambar ke ruang mesin. Muatan batu bar terikut terbakar dan hanya menghanguskan bagian kepala truk. Sebenarnya tadi damker yang terbakar itu ke bawah batu barang, itu dari arah Marunda menuju ke Belitung dia. Dan menjadi dalam tol, jadi pas di tol kelima 35 setu, terjadi konsleting listrik dari aki dan membakar bagian mesinnya, di kap mesinnya itu sendiri. Dan memanggil dari damker, alhamdulillah. Dalam hitungan 8 menit, damker sudah sampai di lokasi, juga dengan 2 unit pompa, dan kita lakukan pemadaman.